Sebagai bentuk kedekatannya dengan para fans, Idol Group JKT48 menggelar acara api unggun dengan para fans, para fansnya yaitu official fans dari JKT48. Oke, dan seperti apa keseruan acara tersebut? Ini dia. Beberapa waktu yang lalu, Idol Group JKT48 Team K3 menggelar acara api unggun bersama para fans di kawasan Ragunan. Lewat acara tersebut, para fans dari Idol Group yang tergabung dalam official fans club JKT48 ini menghabiskan waktu dengan berkumpul dan juga bermain bersama para member dari JKT48 Team K3. Ya, jadi hari ini kita ada event OFC khusus Team K3, jadi kita api unggunan. Tadi kita udah ada nyanyi-nyanyi barang-barang fans, sama main game, sama kita bikin ular tangga gitu, sama kita tadi sempat main kembang api barang fans. Makanya seru banget deh hari ini. Kita mungkin dulu udah pernah kan kayak acara pramuka atau apa gitu yang api unggun juga gitu, terus sekarang tuh bareng sama fans dan bukan bareng sekolah lagi gitu. Jadi kayaknya pengalaman baru juga buat aku apalagi banyak fans yang seneng gitu ngeliat kita disini gitu kan. Jadi kita harus semangatin mereka juga dan seneng-seneng bareng mereka gitu. Dalam acara api unggun tersebut, tidak hanya fans dari Indonesia saja yang hadir, melainkan ada juga fans yang datang langsung dari Jepang. Kalau aku tadi sempat ini sih, yel-yel juga tadi sama fans, jadi kan ada fans dari Jepang juga, ada fans dari Indonesia juga. Terus aku juga apa ya, seru-seruan bareng, kita buat yel-yelnya gimana, terus mereka ngasih tau juga fans fans Jepangnya. Yel-yelnya pakai bahasa Jepang, jadi seru banget. Selain itu, acara ini juga menjadi momen bagi para member JKT48 tim K3 untuk mendekatkan diri dengan para fansnya. Tujuannya sih kalau menurut tim K3 ya, ini buat lebih mendekatkan ke fans juga sih, kan karena kan kalau apa ya, event-event itu cuma nonton teater, ada handshake. Nah ini OSC juga bisa mendekatkan diri dengan fans, jadi kita lebih deket. Nah kalau menurut aku, arti dari api unggunnya juga, kayak tim K3 tuh bisa berkobar gitu, bisa kayak bersemangat kayak api, dan saling menghangatkan itu bersama dengan fans juga. Jadi kayak api unggun ini berarti kita semangat yang berapi-api gitu. Setelah digelarnya acara bersama para fans ini, para member JKT48 tim K3 berharap para fans terhibur dan tetap setia mengidolakan mereka. Semoga dengan apa ya, dengan adanya event OFC ini, fans itu tambah setia sama kita. Kedepannya kita bisa apa ya, jadi tim yang kompak, terus kita bisa jadi kekeluargaan yang besar buat fans-fans tim K3 dan member-member tim K3 juga. Good people, itulah tadi momen kebersamaan yang dibangun oleh JKT48 tim K3 dengan para fans setianya. Salud sama JKT48, karena memang mereka terlepas dari produktifnya berkarya gitu ya, menghasilkan lagu-lagu, kemudian juga bentukan album, dan mereka juga rajin meregenerasi grupnya sendiri. Mereka juga rajin membuat acara-acara, atau juga rutin membuat acara-acara yang sifatnya bisa meningkatkan bonding antara para fansnya. Jadi fans yang jauh pun misalnya, yang tadinya cuma bisa berkomunikasi lewat sosial media, akhirnya bisa bertemu bertetap muka langsung dengan para personil dari JKT48. Api unggun, handshake, high five, wow masih banyak. Meet and greet dan lain sebagainya ya. Iya makanya gak heran ya kalau mereka banyak sekali fansnya. Wah kalau ngomongin JKT48 nih ya, wah ini udah gak akan ada abisnya ya, karena sudah setengah jam kami menemani Anda.